Intro Laki-laki disuruh sholat jama'ah Kalau kau mengaku Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Harus kau kerjakan perintahnya nabi Contoh sholat jama'ah Perintah nabi Meskipun para ulama Berselisi pendapat Tentang masalah Hukum sholat Berjama'ah Hukum sholat berjama'ah itu Para ulama khilaf jadi tiga Yang pertama pendapat yang mengatakan Bahwa sholat berjama'ah itu Sunnah Ini dipegang oleh Al-Imam As-Syafi'i Berdalil dengan dalil Riwayat Imam Bukhari Yang antum sudah hafal Solat berjama'ah itu Lebih afdal Lebih utama Lebih baik Daripada solat sendirian Sebanyak 27 derajat Kata Imam Syafi'i Ini dalil bahwa Solat jama'ah itu sunnah Segi pendalilannya Kata beliau Rasulullah mengatakan Solat berjama'ah itu Lebih afdal Lebih baik Berarti ini baik Ini baik Cuma yang jama'ah lebih baik Berarti sunnah Tidak sampai wajib Paham? Pendapat yang kedua Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal Berpendapat Bahwa solat berjama'ah wajib Dalil yang dipakai Di antaranya Sudah sering antum dengar Telah datang kepada Rasulullah Laki-laki butah Tidak bisa melihat Kemudian laki-laki ini Berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Saya ini butah Dan tidak ada yang Nonton aku Pergi ke masjid Tolong ya Rasulullah Saya diberi keringanan Agar saya boleh Solat di rumah Maka Rasulullah Memberi keringanan Ya sudah Tidak apa-apa Solat di rumah Ketika orang ini Pulang Berpaling Dipanggil lagi Sama Nabi Apakah kau masih Mendengarkan suara adhan Orang ini menjawab Naam Saya butah Tapi saya bisa Dengarkan adhan Ya Rasulullah Kata Rasulullah Fajib Kalau gitu Penuhilah Panggilan adhan tersebut Berangkatlah ke masjid Kata Imam Ahmad Berdasarkan Hadis ini Maka solat berjamaah Wajib Bagaimana Segi pendalilannya Segi pendalilannya Ini orang Buta Datang ke Nabi Minta keringanan Ya Rasul Saya ini butah Tidak ada yang Berangkat ke masjid Tolong saya diberi keringanan Solat di rumah Sekiranya Solat jamaah pada waktu itu Tidak wajib Ngapain dia Minta keringanan Orang ini Minta keringanan Itu menunjukkan Para sohabat Pada zaman itu Solatnya di mana Seandainya Dibolehkan Solat di rumah Tidak usah Minta keringanan Ngapain minta keringanan Kalau memang Pada dasarnya Sudah Boleh Paham Segi pendalilannya Mintanya Orang buta ini Minta keringanan Itu dalil bahwa Solat jamaah itu Apa Wajib Sekiranya Boleh solat di rumah Tidak mungkin orang ini Sulit-sulit Mendatangi Nabi Memang boleh Tapi ketika Minta keringanan Artinya disitu Hukum asalnya Apa Wajib Berdasarkan hadis Yang lain Rasulullah berkata Aku ingin Mengumpulkan Kayu bakar Kemudian Dinyalakan Dan aku Perintahkan Seorang Untuk adhan Ada yang Ngimami solat Kemudian Aku ingin Keliling ke rumah Orang-orang Yang meninggalkan Solat Aku ingin Membakar Rumah-rumah Orang Yang meninggalkan Solat jamaah Disini Ada kata-kata Rasulullah Ingin membakar Rumah Orang yang Tidak solat jamaah Membakar rumah Berarti kan Hukuman Hukuman itu Diberikan Kepada Orang yang Meninggalkan Wajib Apa meninggalkan Sunnah Meninggalkan Wajib Meninggalkan Sunnah Tidak mungkin Dihukum Ketika Rasulullah Meninggalkan Di dalam Mall Dan Diterapkan Diterapkan Arab Saudi Itu Juga Diterapkan Imam Bonjol Ketika Pulang dari Negeri Makkah Mengajak Orang Solat jamaah Sampai Dulu Diriwayatkan Wallahu A'lam Kebenarannya Dulu Itu Ada Tim Khisbah Amar Ma'ruf Naim Mungkar Imam Bonjol Itu Rumahnya Orang Dikasih Gentong Jadi Pagi Pagi Dilihat Sama Apa Namanya Petugas Kalau Belum Ada Air Yang Tumpah Berarti Orangnya Belum Belum Untuk Meliti Sampai Segitunya Itu Juga Yang Dipraktekan Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah Rahmatan Wasiatan Beliau Apa Ini Pendapat Nomor Berapa Wah Pendapat Yang Nomor Tiga Adalah Pendapatnya Al-Imam Ibn Hazm Pendapat Yang Paling Tegas Diantara Pendapat Sebelumnya Imam Ibn Hazm Berpendapat Solat Berjamaah Itu Bukan Sunnah Tidak Pula Wajib Bahkan Lebih Dari Itu Solat Jamaah Itu Sarat Sahnya Solat Tahu Sarat Sah Artinya Kalau Tidak Solat Jamaah Berarti Tidak Sah Dalil Yang Dipakai Al-Imam Ibn Hazm Khadis Ibn Abbas Rasul Bersabda Man Samian Nida'a Falem Yaktihi Barang Siapa Mendengarkan Adhan Kok Tidak Datang Falas Solat Tidak Dianggap Solat Nya Illa Min Udrin Kecuali Kalau Ada Utun Para Ulama Secara Teoretik Memang Berbeda Pendapat Tetapi Secara Praktik Mereka Tidak Berbeda Pendapat Imam Shafi'i Imam Ahmad Imam Ibnu Hazm Meskipun Berbeda Tapi Sepakat Dalam Pelaksanaannya Mereka Selalu Solat Berjamaah Adapun Pendapatnya Imam Shafi'i Yang berpendapat Bahwa Hukumnya Sunnah Berdalil Dengan Hadis Tadi Itu Solat Berjamaah Lebih Apa Afdal Lebih Baik Ini Bisa Dipatahkan Bagaimana Kok Bisa Dipatahkan Begini Perbandingan Dua Hal Yang Satu Lebih Baik Itu Bukan Berarti Dua-duanya Boleh Bukan Berarti Satu Baik Satu Baik Cuma Ini Lebih Baik Tapi Bisa Berarti Ini Benar Ini Salah Paham Mana Buktinya Firman Allah Allah Mengatakan Wala Amatun Mu'minatun Khairun Min Musyrikati Walau A Jabatskum Budha Wanita Tapi Beriman Ya Itu Lebih Baik Daripada Wanita Musyrik Cantik Jelita Budha Wanita Ya Tapi Muslimah Lebih Baik Daripada Wanita Kafir Merdeka Cantik Jelita Apakah Anda Memaknainya Ini Boleh Ini Boleh Tapi Ini Yang Lebih Baik Ataukah Anda Memaknainya Ini Boleh Ini Salah Paham Nggak Sampai Niki Diajak Ngomongi Melongonya Ini Loh Paham Paham Ya Kata Imam Syafi'i Ini Mufadola Ini Solat Berjamaah Lebih Baik Daripada Solat Sendirian Ini Tidak Selalu Maknanya Dua Duanya Boleh Cuma Yang Ini Lebih Baik Nggak Mesti Di antara Jalil Ayat Yang saya Baca Tadi Itu Budha Wanita Tapi Beriman Lebih Baik Daripada Wanita Kafir Cantik Jelita Jangan Anda Memaknai Ini Boleh Ini Boleh Cuma Ini Lebih Boleh Bukan Begitu Tapi Apa Ini Bener Ini Salah Boleh Nggak Menikah Sama Wanita Penyembah Berhala Tidak Boleh Kan Makanya Kata Kata Tadi Budha Wanita Tapi Beriman Lebih Baik Daripada Wanita Musyrik Kafir Penyembah Berhala Meskipun Cantik Jelita Jangan Anda Maknai Berarti Kata Allah Lebih Baik Ini Baik Cuma Ini Yang Lebih Baik Bukan Begitu Tapi Ini Baik Ini Salah Bisa Dibahami Tauhid Itu Lebih Baik Daripada Shire Apakah Anda Maknai Sama Sama Baik Cuma Tauhid Lebih Baik Tidak Tapi Ini Benar Ini Salah Faham Maksud saya Meskipun Para Ulama Ini Berbeda Pendapat Imam Shafi'i Berbeda Imam Ahmad Imam Ahmad Berbeda Ibn Hazm Cara Praktik Mereka Tidak Hilaf Pendapat Mereka Sama Kompak Kenapa Karena Tauhid Ini Mentaati Perintah Nabi Karena Tauhid Perintah Nabi Yang Dilihat Bukan Sunnanya Bukan Saratsanya Bukan Wajibnya Yang Penting Perintah Nabi Kerjakan Padahal Imam Shafi'i Berpendapat Hukumnya Sunnah Itulah Orang Orang Soleh Zaman Dulu Ketika Ditanya Kenapa Kok Sulat Jama'ah Sunnah Orang Sekarang Kenapa Kok Sampai Ninggalkan Sulat Jama'ah Bukan Cuma Sunnah Jadi Sunnah Yang Dipahami Oleh Orang Dulu Beda Dengan Sunnah Yang Dipahami Orang Zaman Sekarang Orang Zaman Dulu Semangat Ibadah Karena Sunnah Orang Sekarang Males Beribadah Karena Sunnah Dulu Orang Itu Kalau Ada Amalan Sunnah Semangat Kenapa Sunnah ini Sekarang Cuma Sunnah Beda Dulu Sunnah Dijadikan Alasan Untuk Beramal Sekarang Sunnah Dijadikan Alasan Untuk Tidak Beramal Nah Itu Itu Perintah Agama Perintah Rasulullah Ngaku Umatnya Nabi Ingin Dapat Syafat Nabi Maka Konsekuensi Nomor Dua Jalankan Perintah Nabi